Patah satu, tumbuh seribu. Kalau misalnya biasiswa yang kali ini gagal, please tenang dulu, karena hari ini kita bakal bahas opsi-opsi yang baru. Oke, jadi banyak banget dari teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa opsi biasiswa di Turki itu ada banyak banget. Banyak. Dan bahkan saking banyaknya kadang ada beberapa pilihan biasiswa yang kita bahkan nggak tahu, gitu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tuntas dan kamu perlu ya, aku minta tolong kalian perlu mencatat apa aja sih opsi-opsi yang ada sehingga habis ini kita bisa nge-list nih mana yang udah aku daftarin dan mana yang belum. Karena sayang banget padahal syarat dan ketentuannya antara satu dengan yang lain tuh mirip-mirip. Nah, ada apa aja opsinya? Hadi gidelim. Oke, aku jadi mau ngucapin selamat buat teman-teman yang keterima. Tapi aku juga ingin bilang banget ke teman-teman yang belum rezekinya untuk keterima YTB Turki untuk tidak berputus asa. Karena apa? Karena aku yakin goal teman-teman untuk ikut YTB itu mulia. Aku yakin cita-cita teman-teman untuk berkuliah di Turki itu adalah hal yang murni dari diri teman-teman semua. Tapi aku ingin bilang ke teman-teman, kalau misalnya ada sebuah upaya yang gagal untuk meraih sebuah goal, please jangan ganti goalnya, jangan ganti mimpinya, jangan ganti cita-citanya, tapi tolong ganti caranya. karena ada banyak cara menuju Roma, ada banyak transportasi menuju langit, ada berbagai macam cara untuk meraih mimpi. Mungkin itu aja untuk teman-teman, dan ayo kita bahas karena sekarang aku mau ngasih tau ada berbagai macam cara lain untuk bisa membantu kamu meraih mimpi kamu kuliah di Turki, jalur beasiswa. Nah, ada apa aja nih beasiswanya? Nah, ayo kita masuk ke 5 beasiswa yang ada di Turki. Nah, yang pertama itu adalah yang sebagaimana kita tahu adalah YTB. Jadi tolong teman-teman catat ada yang pertama YTB, yang paling masyur, yang sederhananya ini dari kementerian atau government yang ada di Turki. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat detailnya lagi, ada di sini, video di Baru Dr. Kini. Dan, yang kedua, itu ada dari YTB XISDB. Nah, jadi ini adalah salah satu program barunya dari YTB yang bekerja sama dengan ISDB, Islamic Development Bank. Dan mereka punya ketentuan dan carat-carat yang tidak jauh beda dengan YTB. Cuman di sini perbedaannya hanya saja mereka punya pilihan jurusan yang lebih sedikit. Nah, jadi ketika ini pilihan jurusannya lebih sedikit, maka teman-teman juga harus mengetahui bahwa nggak semuanya bisa mendaftar ke beasiswa ini. Kecuali teman-teman mungkin, ah nggak apa-apa deh jurusan apa aja yang penting dapat beasiswa. Nah, perbedaan dan detail-detail lainnya itu ada di video Baru Dr. Kini yang ini. Oke, itu yang kedua. Singkat-singkat aja ya. Dan yang ketiga, itu ada yang namanya TDV. Turkiye Diyanet Wakfe. Nah, jadi ini sebenarnya adalah beasiswa yang mana beasiswanya itu dinaungi oleh yayasan, kalau aku nggak salah namanya itu tadi, Turkiye Diyanet Wakfe. Nah, beasiswa TDV ini punya ciri khas yang sangat khusus dan aku cukup yakin tidak semuanya ingin mengikuti beasiswa ini. Sehingga, aku mungkin bisa bilang bahwa persaingan ketika ingin mendaftarkan TDV ini lebih besar kemungkinannya dibandingin beasiswa-biasiswa yang lain. Kenapa? Karena TDV menawarkan beasiswa kepada orang-orang yang berminat untuk belajar di jurusan keagamaan atau ilahiyat yang ada di Turki. Nah, jadi mungkin teman-teman yang lulusan pesantren atau, oh iya BTW, ini agamanya agama Islam ya setauku. Nah, itu mungkin bisa lihat ke video dari Baru Dr. Kini yang ini. Atau mungkin nanti kalau belum ada videonya, aku bakal nyantumin link yang ada di kolom deskripsi, oke? Oke, jadi tolong dicatat ada tiga besar ya. Ini yang mungkin berdasarkan jenisnya, itu ada, sorry, sorry. Ini mungkin yang berdasarkan pemerintah. Jadi ini beasiswa pemerintah dulu, itu ada tiga jenis. Nah, beasiswa pemerintah itu yang pertama DETB, ADSDB, dan ADTDV. Ini yang paling-paling-paling basic, gitu. Jadi kalau teman-teman nanti nanya, Bang, ada beasiswa apa aja sih di Turki? Paling basic, yang paling terkenal ada tiga ini. Nah, udah tiga kan dari lima? Nah, mungkin dua jenisnya lagi ini nih, yang tadi aku bilang. Aku mungkin cuma bisa nyebutin jenisnya, bukan nama-namanya karena, ya, ini general banget, gitu. Karena yang tadi sisanya itu adalah yang dari pemerintah, atau dari government, maka dua sisanya ini adalah dari non-government. Nah, apa aja? Ada dua jenis. Yaitu yang pertama adalah, beasiswa dari kampus swasta, gitu. Oke, jadi beasiswa swasta ini adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus-kampus yang non-government, yang bukan kampus negeri. Contohnya kayak Medipol, atau mungkin kayak Halic, atau mungkin kayak Fatih Sultan Mehmed. Pokoknya banyak banget yang aku mungkin nggak bisa sebutin satu per satu, tapi intinya ketika kita masuk, biasanya kita bakal langsung dapat beasiswa. Tapi itu nggak semuanya ya, akan ada tetap ketentuan-ketentuan tertentu yang memberikan beasiswanya itu persenannya di angka berapa. Dari 25, 50, 75, sampai 100 persen. Nah, ada beberapa kesempatan yang mana teman-teman punya privilege untuk mendapatkan mungkin beasiswa yang lebih besar. Yaitu ketika kita mendaftarkan diri melalui beberapa agensi. Salah satu contohnya, itu kemarin ada, kalau nggak salah aku dengar, beasiswa dari agensi namanya Editholia. Mereka bekerja sama dengan Kadir Has University, kemudian melalui tes yang dibantu oleh Editholia, dan kesempatan yang ditawarkan oleh Kadir Has, maka ada salah satu teman aku yang mendapatkan beasiswa untuk masuk Kadir Has University 100 persen. Nah, tapi untuk detailnya kayak gimana, biar aku nggak salah dalam menyampaikannya, karena udah kita panggilkan nih narasumber yang sangat amat detail ngejelasinnya, teman-teman bisa langsung nonton video baru Dr. Ki yang ini. Nah, di video itu juga kita bakal ngebahas banyak banget cara-cara untuk ngedaftarin beasiswa ke kampus-kampus swasta, nggak cuma di Kadir Has doang. Jadi nanti teman-teman nonton video itu, coba ditelahah karena disana kita mengulas berbagai macam cara untuk ngedapetin beasiswa kampus swasta ini. Oke? Dan yang terakhir, teman-teman juga perlu tahu, adanya beasiswa Asrama Sulaimaniyah. Oke, jadi sebenarnya beasiswa Asrama Sulaimaniyah ini adalah beasiswa yang diadakan oleh satu institut atau yayasan, mungkin aku bisa bilang, yang bernama Yayasan Sulaimaniyah. Sulaimaniyah ini adalah yayasan yang dia memiliki fondasi dasar Islam yang sangat kuat, sehingga nanti teman-teman ketika disana, kita akan memasuki Asrama yang sifatnya didukung dan difunded oleh yayasan tersebut secara gratis. Jadi kita nanti tinggal datang kesana dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh yayasan dan institut, tentu ada syaratnya. Nah, kemudian ketika nanti kita masuk kesana, yaudah, kita akan mendapatkan berbagai macam fasilitas-fasilitas seperti Asrama, makan siang, ataupun fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Seperti perpustakaan atau tergantung daripada Asrama yang kita dapati. Tapi perlu diingat juga disini ada syarat dan kewajiban yang perlu kita penuhi sebelum kita mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Seperti kita harus pergi mengaji ketika sore hari, mengaji ini kelas sore dari Asrama gitu. Jadi jatuhnya teman-teman itu punya kewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Asrama yang sifatnya adalah kegiatan-kegiatan yang islami gitu. Oke, nah tapi untuk detailnya, ini tuh gimana sih syarat dan ketentuan? Atau mungkin pengen lihat Asrama yang kayak apa, kita punya satu rekomendasi teman-teman buat lihat. Ini juga agent dari Study in Turkey. Nah, Study in Turkey ini ada di bawah naungan dari Asrama Suleimani ini. Nah, jadi mungkin teman-teman buat bisa dapet informasi yang lebih banyak dan lebih baik, bisa cek di sana nih. Aku takutnya ada salah-salah. Dan teman-teman juga boleh koreksi aku di kolom komentar. Karena I did my research. Teman-teman, kalau ada koreksi, tolong dikoreksi. Oke? Nah, jadi teman-teman boleh banget buat nge-list, buat ngecatat ada biasiswa apa aja sih yang ada di Turki. Mulai dari yang pertama aku sebutin lagi, ada yang namanya YTB. Terus yang kedua ada yang namanya ISDB. Terus yang ketiga itu namanya TDV. Nah, terus yang keempat kita punya yang namanya biasiswa kampus, alias biasiswa kampus swasta itu yang keempat merupakan partial funded dari kampus. Dan yang terakhir itu ada biasiswa Asrama, partial funded untuk living cost-nya gitu. Nah, semua itu tolong teman-teman research lagi. Karena mungkin ada perubahan-perubahan yang setelah daripada video ini di-upload. Dan kalau misalnya teman-teman juga masih kebingungan, Bang, aku perlu interaksi dua arah atau mungkin banyak arah seperti grup WhatsApp, tenang kita punya grup WhatsApp yang ada di link di deskripsi. Jadi, langsung klik aja linknya, karena di sana teman-teman bisa ngedapetin teman-teman circle yang juga pengen berjuang untuk kuliah di Turki. Dapat biasiswa ataupun yang mandiri. Langsung aja masuk ke grup WhatsApp Barudak Turki. Dan jangan lupa untuk ngedukung kita dan teman-teman tim di sini, please klik subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan juga jangan lupa untuk ninggalin jejak kalian di kolom komentar. Itu aja dari kita. Mungkin itu berita dari Turki hari ini. Dan ya, bye-bye. Gurus Yurus.